Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Karina Elfani Saya sendiri Monika, kemudian rekan saya Prana Evi Altifani dan Gusef Yanita Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Revenue Untuk lebih lanjut, yuk kita simak materi selanjutnya Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pendapatan Di sini pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi selama periode yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal entitas Ketika arus masuk tersebut mengibatkan kenaikan ekuitas Selain yang berkaitan dengan meningkatkan kontribusi dari peserta ekuitas Nah, pendapatan mempunyai dua karakteristik utama Yaitu yang pertama, aliran masuk aset atau kenaikan aset Untuk dapat mengatakan bahwa pendapatan ada atau timbul Harus terjadi transaksi atau kejadian yang menaikan aset atau menimbulkan aliran masuk aset Dan karakteristik yang kedua yaitu operasi utama atau sentral berlanjut Nah, secara netral pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif Pendapatan diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima dari pelanggan Di sini, kegiatan utama atau sentral yang menerus atau berlanjut Merupakan karakteristik yang membatasi kenaikan yang dapat disebut pendapatan Kenaikan aset harus berasal dari kegiatan operasi Dan bukan kegiatan investasi dan pendanaan Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pendukung dari definisi pendapatannya itu Yang pertama yaitu operasi dan non-operasi Pemisahan hanya dapat dibenarkan kalau laba atau rugi tersebut benar-benar luar biasa Dan berkaitan dengan tujuan perusahaan utama Hanya secara sangat kebetulan saja Bila tidak bersifat luar biasa Pas-pas tersebut lebih tepat dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain dan untung Yang kedua yaitu penurunan kewajiban Yaitu terjadi penurunan atau pelunasan kewajiban Yang ketiga yaitu suatu entitas Maksud dalam tujuan definisi Mengisyaratkan bahwa konsep kesatuan usaha dianut dalam pendefinisian Yang keempat yaitu produk perusahaan Pendapatan akhirnya harus direpresentasi oleh aliran masuk dana dari pelanggan Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana pendapatan diukur Dan bukan menunjukkan bagaimana atau syarat pendapatan terjadi Yang kelima yaitu pertukaran produk Pendapatan akhirnya harus dinyatakan dalam satuan moneter Untuk dicatat dalam sistem pembukuan Sistem pembukuan Yang keenam yaitu berbagai bentuk dan nama Pendapatan adalah konsep yang bersifat jenerik Dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun Yang ketujuh yaitu kenaikan ekuitas Dimana terjadi kenaikan di dalam ekuitas Nah selanjutnya kita harus mengetahui apa itu untung Apakah untung sama dengan pendapatan Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan istilah untung dan pendapatan Kita sering menganggapnya bahwa untung sama dengan pendapatan Ternyata di dalam akutansi untung itu berbeda dengan pendapatan Disini untung ialah kenaikan dalam ekuitas atau aset bersih Yang berasal dari transaksi peripheral atau ikutan Atau incidental atau kala-kala Suatu entitas dan dari semua transaksi atau kejadian Atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut Kecuali kenaikan sebagai akibat dari pendapatan Atau investasi oleh pemilik Disini makna yang tergandung dalam definisi untung Yang pertama itu kenaikan ekuitas bersih Yang kedua peripheral atau incidental Yang ketiga selain yang dicakupi pendapatan Yang keempat selain investasi oleh pemilik Atau transaksi yang berkaitan dengan pemilik FESBI perlu membedakan pendapatan dan untung Karena sumber untung berbeda dengan operasi utama Karakteristik sumber untung disini adalah Yang pertama itu peripheral atau incidental Yang kedua transfer non-timbal balik Yang ketiga penahanan aset Yang keempat faktor lingkungan Nah pembedaan lebih diarahkan untuk tujuan penyajian Daripada untuk membedakan Makna pendapatan dan untung itu sendiri Nah selanjutnya yaitu pendapatan versus untung Yang pertama IAI atau YSC Tidak secara formal membedakan pendapatan Atau revenues dan untung atau gains Yang kedua pendapatan dan untung Dicakupi dalam satu definisi penghasilan Yaitu income Yang ketiga FESBI memisahkan pendapatan dan untung Sebagai elemen yang berdiri sendiri Dan yang terpenting adalah Perbedaan antara pendapatan dan untung Yaitu pendapatan berasal dari Operasi perusahaan yang terus menerus Sedangkan untung bukan berasal dari Operasi utama perusahaan Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan Di sini pencatatan jumlah rupiah pendapatan Secara formal ke dalam sistem pembukuan Sehingga jumlah tersebut terefleksi Dalam statement keuangan Dua konsep penting di sini Yang pertama yaitu pembentukan pendapatan Atau earning of revenue Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep Yang berkaitan dengan masalah Kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul Atau menjadi ada Pendekatan ini juga dilandasi oleh konsep Homogenitas Cost Yaitu seluruh kos biaya yang direpresentasi dengan kos Menghasilkan pendapatan sebagai suatu kesatuan Yang kedua yaitu realisasi pendapatan Atau realization of revenue Yaitu pendekatan transaksi Dengan konsep realisasi Pendapatan baru dapat dikatakan terjadi Atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan Atau kontrak dengan pihak independen Atau pembeli Untuk membayar produk Baik produk telah selesai dan diserahkan Ataupun belum dibuat sama sekali Berdasarkan konsep realisasi Pendapatan sebenarnya terjadi Akibat transaksi tertentu Yaitu transaksi penjualan Dan kontrak Demikianlah penjelasan materi dari saya Penjelasan selanjutnya Akan dijelaskan oleh rekan saya Gusef Yanita Terima kasih kepada Kak Monik Baiklah, saya Gusef Yanita Sebagai pemateri kedua Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah Masalah pengakuan selama proses produksi Nah, apa saja masalah pengakuan selama proses produksi itu? Yang pertama, akresi Nah, akresi merupakan pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisis Atau proses alamiah lainnya Misalnya saja dalam perusahaan penghasil papan kayu Yang mempunyai sendiri lahan atau hutan kayu Banyaknya lembar papan yang dapat diolah dan dijual Akan semakin bertambah Karena hutan kayu tumbuh bersamaan dengan berjalannya waktu Yang mengakibatkan naiknya nilai yang dapat direalisasi dari lahan kayu tersebut Dalam kondisi pertumbuhan tersebut Jelas bahwa aktifa telah bertambah Dan banyaknya pertambahan fisik tersebut dapat ditentukan secara objektif Yang kedua, yaitu apresiasi Apresiasi merupakan selisih nilai wajar Aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi Nah, berbeda dengan akresi Apresiasi berlaku untuk semua jenis aset Tidak terbatas pada aset yang dikategori sebagai produk Juga, kenaikan aset atau selisih tersebut Tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan Masalah teoritisnya sama, yaitu Apakah apresiasi merupakan pendapatan yang diakui Dibanding akresi Apresiasi lebih memenuhi pengertian pendapatan Karena tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan Tetapi lebih berkaitan dengan kondisi pasar Dapat dikatakan, apresiasi bukan merupakan suatu hasil dari proses pembentukan pendapatan Karena tidak ada upaya yang sengaja dilakukan untuk menaikkan aset Yang ketiga, yaitu penghematan kos Nah, seringkali dikenal juga dengan potongan pembelian Nah, hal ini bukanlah suatu pendapatan Kalau pembelian dilakukan dengan cara bijaksana Yang terjadi hanyalah Kos akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pembelian biasa Memang benar bahwa efisiensi dan keberuntungan dalam pembelian akan mempunyai pengaruh terhadap laba yang akhirnya diperoleh Akan tetapi, diperolehnya laba tersebut masih menunggu realisasi penjualan Nah, manajemen yang bijaksana akan menentukan kebijakan untuk tidak melewatkan potongan Setiap tambahan pembayaran karena ketidakmampuan membayar dalam periode potongan atau diskon period merupakan rugi Sementara itu, potongan yang diperoleh karena membayar dalam periode potongan adalah pengurang atau penyesuai cost atau cost adjustment Bukan untung Nah, prinsip ini mendapat dukungan secara empiris dengan praktik pencatatan cost pembelian dengan jumlah netonya atau net invoice method Selanjutnya, kriteria pengakuan pendapatan Yang pertama adalah telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi atau realized atau juga reliable Nah, telah terrealisasi bila mana produk barang atau jasa atau barang dagangan atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan cash atau claim atas cash Yang kedua, telah terbentuk atau terhak atau earn Telah terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghendaki manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan Nah, kedua kriteria harus dipenuhi walaupun bobot atau kekritisan untuk keduanya berbeda Untuk situasi yang berbeda Cukup terbentuk dapat dikaitkan dengan produk akhir atau dengan periode Selanjutnya, saat pengakuan pendapatan Nah, kapan kedua kriteria pengakuan dipenuhi? Nah, ada beberapa kriteria Yang pertama, saat kontrak penjualan disepakati Nah, disini setelah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan sudah menerima cash untuk seluruh nilai kontrak tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang Contoh, barang konsumsi dengan jarak penandatanganan kontrak dan penyerahan barang cukup pendek Yang kedua, selama proses produksi secara bertahap Pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap per periode akuntansi sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dan disalahkan Yang ketiga, saat produksi selesai Nah, kalau ada kontrak penjualan sebelumnya, tidak ada masalah dengan pengakuan pada saat produk selesai karena pendapatan sudah terrealisasi dan pada saat produk selesai pendapatan secara substansial sudah terbentuk Selanjutnya, saat penjualan Nah, pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi telah dipenuhi Kriteria terrealisasi telah dipenuhi karena telah ada kesepakatan pihak lain untuk membayar jumlah rupiah pendapatan secara objektif Dengan demikian, saat penjualan merupakan saat yang kritis dalam operasi perusahaan Nah, yang terakhir yaitu saat kas terkumpul Nah, pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan asas kas Penerapan pengakuan berdasarkan kas paling banyak dijumpai pada perusahaan jasa dan perusahaan yang melakukan penjualan secara angsuran atau kredit Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Frana Evi Altifani Kepada Frana Evi Altifani, dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, saya Frana Evi Altifani akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yang mana disini saya akan membahas tentang saat pengakuan penjualan jasa Pengakuan pendapatan dari penjualan jasa secara umum mengikuti pemikiran yang melandasi pengakuan pendapatan untuk penjualan barang EICPA memberikan kaedah umum untuk penjualan jasa sebagai berikut Pertama, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan satu pekerjaan atau tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan Yang kedua, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan harus diakui selama priode pelaksanaan pekerjaan secara proporsional Ketiga, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan dapat diakui pada saat seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan Bila kondisi berikut terpenuhi Kondisi pertama, proporsi jasa yang dilaksanakan pada tahap akhir pekerjaan begitu kritis Sehingga seluruh pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai sebelum tahap akhir dilaksanakan Kondisi kedua, jasa harus diberikan dalam beberapa tahap yang tidak dapat ditentukan di muka selama waktu yang tidak pasti Dan tidak ada cara yang cukup layak untuk menentukan tingkat penyelesaian pekerjaan Keempat, kalau terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi berkenan dengan ketertagihan atau kolektibilitas pendapatan jasa Pendapatan baru diakui setelah kas terkumpul Dalam PSAK nomor 23, IAI menetapkan bahwa pengakuan pendapatan atas dasar kemajuan pelaksanaan merupakan ketentuan utama Sedangkan, kaedah lain merupakan pengecualian dari kaedah ini IAI mengekplisitkan asumsi atau kondisi yang melandasi keteterapan pengakuan atas dasar kemajuan pelaksanaan yaitu 1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal 2. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan 3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan handal 4. Biaya yang terjadi untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan handal Pedoman umum pengakuan pendapatan FASB meringkas pedoman ini dalam SFAC nomor 5, paragraf 84 sebagai berikut 1. Saat jasa telah dilaksanakan atau dikonsumsi 2. Saat pelaksanaan jasa selesai sepenuhnya 3. Selama proses pelaksanaan secara bertahap 4. Kalau jasa diberikan hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama satu periode dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu 5. Kalau produk atau aset lain dapat segera derealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan yang berarti, pendapatan dan beberapa untung atau rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi atau pada saat harga aset berubah Baiklah, sekian pembahasan dari saya untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Karina Elsani Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Karina Elsani Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu nomor 6 Seandainya produk, jasa atau aset lainnya ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas pendapatan atau untung ataupun rugi dapat diakui pada saat transaksi telah selesai Asalkan, ini wajar aset non-moneter yang terlibat dapat ditentukan dalam kisar yang layak Selanjutnya, nomor 7 Di saat kas terkumpul, namun ketertagihan aset yang diterima untuk produk, jasa, ataupun aset lainnya diragukan maka pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul Prosedur pengakuan pendapatan Kebijakan akutansi perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjual dianggap secara teknis telah terjadi sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam buku pedoman akutansi atau accounting manual Kaedah pengakuan pendapatan yang pada dasarnya merupakan ketentuan pada level penetapan standar Hal ini agar dapat dilaksanakan di level perusahaan Kaedah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedual dalam bentuk kebijakan akutansi perusahaan Kebijakan akutansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akutansi Pengakuan pendapatan berdasarkan IVRS IVRS kerangka kerja berisi standar tertentu pada pengakuan pendapatan Standar ini menjelaskan kriteria pengakuan pendapatan khusus untuk penjualan barang dan penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen IVRS mensyaratkan bahwa penjualan telah mengalihkan risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan kepada pembeli dan mempertahankan tidak ada keterlibatan manajemen dalam atau kontrol atas barang Pendapatan dari jasa harus diakui dengan mengacu pada keadaan penyelesaian transaksi Pada tanggal neraca Pendapatan bunga harus diakui atas dasar yang memperhitungkan hasil efektif aktifa tersebut Royalty diakui secara akrual dan dividen diakui pada saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran yang ditetapkan Sekian materi dari saya Saya kembalikan kepada moderator Demikianlah penjelasan kami dari kolompok 2 mengenai materi revenue Kami mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di presentasi selanjutnya